Jelang menjamu versi tetang gerang di Stadion GBLA, kubu versi Bandung diterpah isu tidak sedap. Versi Bandung diterpah isu terkait mekanisme penjualan tiket pertandingan kandangnya. Kali ini isu yang beredar adalah penjualan tiket pertandingan yang dilakukan pihak tertentu melalui marketplace di sejumlah media sosial. Fes Presiden Operasional PT Persi Bandung, Andang Ruhiat, memastikan mekanisme penjualan tiket melalui marketplace adalah ilegal. Sebab penjualan tiket kandang Persib hanya dilakukan secara online melalui Persib aplikasi. Karena itu, Andang menghimbau kepada semua pihak yang akan menyaksikan pertandingan kandang Persib untuk membeli tiket melalui platform resmi yang sudah disediakan, yaitu Persib aplikasi. Kami menghimbau agar semua pihak berhati-hati dalam melakukan pembelian tiket kandang Persib Bandung. Kami tidak bertanggung jawab bila tiket yang ditawarkan di luar jalur resmi tidak valid saat di-scan pada saat memasuki area stadion. Selanjutnya, untuk informasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjual tiket kandang Persib di luar jalur resmi. Andang memastikan Persib akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Ia memastikan tindakan tegas bakal diambil kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini. Persib Bandung Persib Bandung akan kembali berjuang demi mempertahankan tren positif di enam laga terakhirnya. Kali ini Persib Bandung akan menghadapi Persita pada pekan ke-14 di Stadion GBLA pada minggu 1 Oktober. Kemenangan menjadi target Persib Bandung di laga kali ini. Pasalnya, kemenangan menjadi jalan satu-satunya bagi Maung Bandung untuk memperbaiki posisinya sekaligus menembus posisi papan atas kelas men sementara. Demi meraih poin sempurna, sudah sepatutnya Persib menurunkan skuad terbaiknya pada laga tersebut. Prediksi starting line-up Persib Bandung di laga kali ini, posisi penjaga wang sepertinya Boyan Rodak tetap akan mempercayakan Teja Paku Alam. Untuk bertugas sebagai pertahanan terakhir Persib Bandung. Di posisi back tengah, sepertinya akan diisi Alberto dan Nick Kuippers. Sedangkan di posisi fullback akan diisi Daisuke Sato dan Iputu Gede. Pada posisi gelandang, sepertinya Maklok akan dipasangkan dengan Dedikus Nandar dan Levi Madinda untuk menjaga keseimbangan timnya pada laga kali ini. Sedangkan trio penyerang di depan besar kemungkinan akan diisi Ciro Alves, David Da Silva, dan Edo Febriansia. Menarik ditunggu, apakah Persib akan terus mempertahankan trend positifnya di bawah komando Boyan Rodak tuntasnya. Pelatih Persita Tanggerang, Divaldo Alves, ogah terlena dengan hasil positif di pertemuan kontra Persib Bandung sebelumnya. Menurut Divaldo, hasil kemenangan telak 4-0 di musim lalu itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menghadapi Persib Bandung yang kini tengah berproses menanjak. Meski hal itu penting, sebagai catatan sejarah pertemuan kedua tim, Divaldo Alves menilai Persib Bandung di musim ini amatlah berbeda. Yang mana tim Oung Bandung di musim ini mulai tampil konsisten dan jauh lebih kuat setelah ditangani Boyan Rodak. Ini pertandingan yang sangat istimewa. Saya mengerti kalau saya lihat situasi Persib, saya bilang Persib main menang karena beberapa pertandingan dari awal musim grafiknya kadang-kadang di atas. Kadang-kadang turun, saya kira Persib nanti bisa lebih kuat. Hanya saja, ia melihat hasil di pertemuan sebelumnya bisa dijadikan timnya sebagai pelecut semangat untuk menampilkan yang terbaik. Ia berharap hal itu bisa menambah kepercayaan diri para pemain saat tampil di hadapan pendukung tim tuan rumah. Soal pertandingan kemarin menang 4-0, itu sudah masuk histori. Itu penting dalam statistik, tapi masuk histori. Ia juga berharap Ramir Fergonzi bisa kembali mencetak gol di laga tersebut. Pasalnya, Persita sangat memerlukan poin di laga tersebut demi menjauhkan diri dari bayang-bayang zona degradasi tuntas.